Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Cindy Jihan nah jadi di video kali ini aku bakal sharing gimana cara mencerahkan tangan dengan cepat, tangan atau kaki ya nah sebelum ke videonya jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe youtube channel aku agar youtube channel aku semakin berkembang dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan so kita langsung aja ke videonya nah jadi disini aku bakal langsung aja ngasih tau untuk bahan-bahannya, jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah kopi bubuk hitam yang dia tuh gak ada gulanya, jadi kopi murni gitu ya, dan disini aku gunain merek top, kalau kalian gak ada merek ini, kalian bisa gunain kopi kapal api, nescafe itu juga ada yang dia tuh gak ada gulanya kopi murni gitu terus habis itu untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah jagung yang udah kita halusin tadi terus disini kita juga butuh air minum biasa dan aku gunain air minum dingin biar lebih fresh gitu pas diaplikasikan dan disini aku bakal langsung aja kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya jadi pertama kita masukin dulu untuk kopinya, nah untuk kopinya aku masukin kira-kira 1,5 sendok makan terus habis itu disini aku masukin jagungnya nah untuk jagungnya sendiri aku masukin 1 sendok makan terus habis itu aku masukin air minumnya, aku masukin kira-kira 2 sendok makan ya guys jadi ini tuh sesuai 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 kebutuhan aja untuk airnya untuk airnya nanti kalau misal ini kurang kita tambahin airnya lagi nah jadi disini kurang jadi aku bakal masukin airnya lagi terus habis itu kita aduk-aduk lagi nah jadi kalau udah diaduk secara merata dia teksturnya kayak gini jadi dia kayak pasta gitu ya dan ini menurut aku dia pas gak kecairan dan gak kekentelan terus disini aku bakal langsung aja kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya jadi tonton terus ya videonya nah jadi disini kalian langsung aja oles-olesin ke tubuh mana yang mau kalian cerahin dan disini aku gunainnya tangan satu aja biar kalian bisa lihat untuk perbandingannya nah nanti takarannya tuh bakal sisa banyak tapi kalau misal kalian mau gunainnya seluruh tubuh ini bakal cukup banget cuman karena aku gunainnya satu tangan aja jadi dia bakalan sisa banyak ya nah terus kalau udah dioles-olesin secara merata kalian tinggal tunggu sampai kering kira-kira 10-15 menit dan disini aku bakal balik lagi setelah dia udah aku bilas nah jadi untuk hasilnya sendiri dia kayak gini bener-bener keliatan banget kan yang aku gunain dan gak yang aku gunain nah jadi buat kalian yang pengen hasilnya itu permanen kalian harus gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal ya terus jangan lupa kalau kalian misal keluar rumah panas-panas kalian gunain jaket gunain hand body gunain sunblock jangan lupa gunain sunscreen juga di wajah biar dia tuh kulit kalian tuh biar terlindungi dari peparan sinar matahari jadi bener-bener harus ekstra menjaganya biar tidak kembali ke warna kulit semua gitu guys terus kalian juga harus rutin gunain scrub lulur kayak gitu juga guys biar dia tuh bener-bener maksimal banget cerahnya nah keliatan banget ya yang sini dia aku gunain lebih cerah gitu dan ini lembab banget sih guys nah ini bener-bener bagus banget terus untuk cara bilasnya sendiri itu pertama kalian air guyur air biasa itu ya air keran habis itu kalian scrub kalian gosok-gosok gitu terus kalau udah luntur semuanya kalian basuh lagi pakai air habis itu kalian sabunin dan kalian basuh lagi pakai air nanti bener-bener keliatan banget hasilnya kayak gini bagus banget untuk hasilnya guys nah seperti itu aja videonya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen subscribe dan share di media sosial yang kalian punya wassalamualaikum daaah selamat menikmati